Pemirsa capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Murojambi sudah mencapai angka 70,4% dan terbilang tinggi. Namun di akhir tahun 2021 ini, gebiar vaksinasi terus gencar dilakukan kepada masyarakat. Capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Murojambi tahap pertama sudah di angka 70,4% dan terbilang tinggi. Sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah mencapai angka 50,1% sehingga vaksinasi terhadap masyarakat terus gencar dilakukan menjelang akhir tahun 2021 ini. Salah satunya vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh Bayangkari Murojambi di Mapolsek Sekernan yang ditargetkan 200 dosis dan mendapat antusiasta di masyarakat sekitar. Wakil Ketua Bayangkari Cabang Murojambi Nunung Nofri mengatakan vaksinasi ini dilakukan seluruhnya oleh tenaga dari Bayangkari Murojambi dan sebagai bentuk apresiasi dan penyamangat terhadap peserta yang ikut vaksin akan diberikan bingkisan sembako. Sementara Kapolores Murojambi AKBP Yuyam Priyad Maja mengatakan, meski capaian vaksinasi di Kabupaten Murojambi telah mencapai target 70% lebih, namun vaksinasi terus gencar dilakukan sehingga jika masih ada masyarakat yang belum divaksin bisa tervaksin. Ini kita menyiapkan sekitar 200 dosis, kalau bisa lebih, lebih bagus. Kita juga menyiapkan sembako juga bagi yang hadir, salah satu pancingan juga. Meskipun untuk wilayah Murojambi saat ada capaian untuk vaksin pertama sudah 70,40% dan untuk vaksin kedua itu sudah 51% sehingga untuk target provinsi, untuk target untuk tahun ini sudah bisa tercapai. Terima kasih telah menonton!